Tema khutbah yaitu kuasa yang melimpah. Mari kita baca terlebih dahulu dua ayat. Yang pertama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat, bicara tentang tubuh kita. Supaya nyata bahwa kekuatan atau kuasa yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Jadi kuasa yang melimpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kita yang cuma bejana tanah liat. Ayat yang kedua dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah kalau 2 ayat ini saya gabungkan dan saya simpulkan. Maka ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu kuasa yang bekerja. Kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada gerejanya. Itu adalah kuasa ilahi. Karena kuasa ilahinya. Kuasa ilahi atau boleh saya katakan kuasa yang supranatural. Jadi ini sudah bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Karena ini bicara tentang yang supranatural. Jauh ciran. Di atas natural. Ilahi. Inilah kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat itu. Kuasa apa? Yang kesimpulan yang kedua yaitu kuasa ini diberikan kepada kita dengan melimpah. Kuasa ini bukan diberikan kepada kita secukupnya saja. Tidak. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada kita kuasa ini dengan melimpah. Abandon. Jadi kalau Tuhan memberkati itu, Tuhan itu tidak pernah diirit-irit. Kesimpulan yang ketiga. Kuasa ini bekerja dalam hidup kita. Mulai kita di dunia ini sampai membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi sudah kita lihat dalam hidup. Jadi kuasa ini secara-secara akan terus bekerja dalam hidup kita. Sejak kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Kuasa ini bekerja terus bekerja membawa kita sampai kita nanti ketemu dengan Dia di awan-awan yang bermain. Dan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lama. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita perlu mengenal kuasa. Kita perlu mengenal. Perlu mengerti. Perlu mengetahui. Nah itulah sebabnya kita akan melihat. Tadi sudah saya katakan kita tidak akan melihat ke detail. Tapi saya akan selayang pandang saja. Ada tujuh kuasa yang Allah sediakan bagi kita. Dan tujuh kuasa ini bekerja dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar. Yang pertama yaitu kuasa darah Yesus. Ini yang pertama-tama dialami oleh setiap orang percaya. Yesus Kristus waktu disalib. Darahnya terus mengucur sampai habis. Sampai di akhirnya menyerahkan nyawanya. Nafas terakhir. It is finished. Sudah genap. Darah itu tercurah di kalpan. Membasahi tanah. Itu darah domba Allah. Darahnya Allah sendiri. Bukan darah manusia biasa. So itu darah itu berkuasa untuk menyucikan dosa. Hanya satu agen. Satu media di dunia ini. Yang bisa menyucikan dosa manusia. Yaitu darah anak domba Allah. Dan itu kita alami bukan? Tidak ada darah lain. Darah manusia juga tidak bisa. Walaupun mungkin ada yang mau. Karena manusia sama-sama dosanya. Orang berdosa bayar. Mau menyucikan dosanya orang lain tidak mungkin. Jadi dosa itu disucikan oleh darah Yesus Kristus. Darah domba Allah. Darah itu berkuasa. Darah itu berkuasa. Dan itu yang pertama-tama kita alami. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Lewat darah Yesus. Dosa kita dihapus. Disucikan. Kita menjadi putih seperti salju. Putih seperti bulu domba. Halilu ya. Tapi masih ada banyak kuasa dari darah ini. Satu lagi yaitu perlindungan. Darah ini punya kuasa melingkupi, melindungi. Ini bisa kita lihat dari gambaran waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Pintu-pintu yang dikasih darah atas dan kiri kanan. Membentuk tanda salib bukan? Atas dan ambang daun pintu. Pintu yang ada tanda darah, orang yang diam di dalamnya terlindung. Malekat maut tidak bisa menjamah. Semua terlindung. Tapi pintu yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya akan mati. Jadi darah ini melingkupi, melindungi, saudara-saudara. Sehingga di dalam Yohanes dikatakan kita dilindungi oleh Yesus Kristus. Sehingga si jahat tidak bisa menjamah. Jangankan mau mencelakai kita, menjamah. Ini tidak berani dia. Karena darah Yesus ini berkuasa, saudara-saudara. Iblis tidak tahan dengan darah Yesus. Darah Yesus itu melindungi, saudara-saudara. Melingkupi kita. Jadi ini, saudara-saudara, kuasa darah Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kuasa yang bekerja di dalam kita. Yaitu kuasa nama Yesus. Nama ini adalah nama yang berkuasa, saudara. Bukan sembarang nama ini. Mengapa? Karena nama ini adalah nama yang di atas segala nama. Haleluya. Yaitu Yesus Kristus. Allah memberikan kepada Yesus nama yang di atas segala nama. Haleluya, saudara-saudara. Satu saat semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Yesus adalah Tuhan. Nama Yesus ini nama yang luar biasa. Tidak ada nama seperti nama Yesus. Semua bahasa di dunia ini tahu tentang nama ini. Tidak berubah hampir dengan versi masing-masing. Karena nama ini tidak ada yang bisa mengganti. Dan yang lebih luar biasa lagi, nama ini sudah diberikan kepada kita. Jadi kita oleh Tuhan Yesus diberi izin, diberi wawenang, diberi otoritas untuk memakai nama ini. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara mau memakai namanya orang, tidak mudah bukan? Nah, saudara. Tapi Yesus nama yang luar biasa diberikan kepada kita, gereja Tuhan. Dan kita bisa memakai nama itu, saudara-saudara. Mari kita baca beberapa ayat. Yohanes 14, ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 16, ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya, glory, terima sebagai remah, haleluya. Mintalah dalam namaku, kata Yesus. Mau ragu apalagi, Tuhan sendiri berkata, kamu minta sesuatu dalam namaku, tapi dalam nama Yesus. Makanya kalau doa jangan lupa ya, dikunci dalam nama Yesus Kristus. Karena yang didengar oleh Bapak hanya di dalam nama anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu jaminan kita, itu doa kita didengar. So itu Amsal berkata apa, ayat terakhir dari bagian ini, Amsal 18 ayat 10. Dikatakan orang benar itu, dia selalu lari kepada nama itu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selama. Haleluya, larilah kepada nama Yesus. Jangan lari kepada nama-nama yang lain. Tidak bisa menolong, hanya nama Yesus yang bisa menolong kita. Yang ketiga, kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa. Kuasa doa itu bisa mengubah segala perkara. Kuasa doa itu bisa membuka tirai-tirai besi. Kuasa doa itu bisa mengubah jalannya sejarah. Haleluya, sudah secara. Kuasa doa itu bisa memberhentikan matahari dan bulan. Yosua berkata, matahari berhenti, bulan berhenti. Berhenti, Yesus. Mengapa doa itu luar biasa? Karena yang menjawab doa adalah Allah yang hidup, Allah semesta alam. Haleluya. Allah yang tidak terbatas kuasanya, kepadanya lah. Kita berdoa, dan dialah yang menjawab doa-doa kita. Sebab itu saudara-saudara jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Saudara mungkin berkata, saya sudah berdoa sekian lama, kok belum dijawab. Saudara, jangan bimbang, jangan putus asa. Yesus Kristus juga berkata, berdoa terus. Sampai menerima jawaban, saudara-saudara. Karena Allah adalah Allah yang menjawab doa. Jadi luar biasa doa itu. Di dalam Yaakobus 5 ayat 16, salah satu ayat yang tidak asing lagi, dikatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasa. Powerful and effective. Jadi doa itu powerful, berkuasa, dan sangat efektif. Jangan jemuh-jemuh berdoa. Jangan putus asa untuk berdoa. Berdoa lah, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ini adalah dasar bukan, dasar hubungan kita dengan Tuhan. Orang bilang doanya adalah nafas hidup orang percaya. Nah yang keempat sekarang, kuasa firman. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman ini adalah dasar dari doa kita. Jadi saudara-saudara, saudara berdoa dasarnya di sini. Doamu kalau mau efektif, kuat, saudara harus punya dasar firman. Ini yang paling baik, saudara pegang firman, pegang janji Tuhan. Ini penting, saudara. Doa yang paling efektif, yaitu kalau saudara pegang janji Tuhan. Jadi Tuhan senang kalau kita ingatkan Tuhan, engkau berjanji. Genapkan janji Tuhan. Jadi doa saudara ini ada dasarnya. Nah firman Tuhan inilah dasar doa kita. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal dikatakan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi firman Tuhan ini, saudara-saudara, luar biasa. Saya akan tunjukkan satu ayat yang saya sangat terkesan. Yaitu dalam Lukas 1 ayat 37. Tapi di dalam bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi di dalam bahasa Mandarin, ayat ini berkata demikian. Jadi artinya itu perkataan Allah tidak ada satu kata pun yang tidak mengandung kuasa. Ini perkataan dari malaikat kepada Maria. Perkataan Tuhan ini, saudara firman Tuhan ini tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun yang tidak mengandung kuasa di dalamnya. Saudara itu, saudara-saudara, ayo kita kembali kepada firman. Kerinduanmu, ketekunanmu, kembalikan, saudara. Baca firman Tuhan, kembalikan. Firman itu luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara lihat ceritanya tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus. Perwira ini cuma berkata apa? Tuhan, katakan saja sepatah kata. Hamba aku akan sembuh. Haleluya. Haleluya. Sepata kata, just one word master. Sepata kata Tuhan. Maka hambaku akan sembuh. Haleluya. Saudara, sepatah kata cukup untuk memberkati kita seumur hidup kita. Amen. Sepata kata firman Tuhan, kau saudara pegang itu. Jadikan rema dalam hidupmu. Cukup memberkati engkau seumur hidup. Yang kelima, yaitu kuasa bilur-bilur Yesus. Ini agak sedikit berbeda dengan kuasa darah, karena disini yang ditekankan adalah penderitaannya. Kuasa bilur-bilur Yesus. Coba secara pikir, mengapa Yesus harus menderita? Sebenarnya orang disalib itu gak belum menderita. Buktinya orang yang disalib di kiri kanan Yesus itu gak dibukul. Disalib ya disalib. Tapi Allah Bapak izinkan Yesus Kristus dipukul habis-habisan. Sebenarnya waktu memukul itu, Pilatus tujuannya baik. Dia membuat Yesus sengsara, supaya Yesus ini kelihatan soroh, lalu bisa menggerakkan hati bangsanya. Yahweh sudah dibukuli kayak gitu, sudah lepaskan saja. Sebenarnya Pilatus keinginannya begitu, saudara. Tapi rupanya orang Yahudi, dia gak punya belas kasihan. Walaupun dia lihat Yesus sudah hancur, mereka tetap berteriak. Salibkan dia, salibkan dia, bepaskan parabas, salibkan dia. Jadi secara mengapa? Bilur-bilur Yesus diizinkan. Mari kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya menjadi sembuh. Dan ini sudah terjadi. Bilur-bilur ini sudah dialami oleh Yesus. Sebab itu kesembuhan itu sudah terjadi. Nah ini bicara sesuatu yang rahasia disini. Kesembuhan itu sudah menjadi kenyataan dalam roh. Makanya Petrus waktu berkata, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. You have been healed. Anda sudah disembuhkan. Jadi ini rahasia, saudara-saudara. Rahasia untuk kita menerima kesembuhan mujizat. Kita harus terima, akui, percayai dalam iman kita. Saya sudah disembuhkan oleh Yesus. Jaminan dari kesembuhan kita itu adalah bilur-bilur Yesus Kristus. Yesus menderita supaya Anda dan saya alami mujizat. Alami kesembuhan. Alami keselamatan dari Tuhan. Alami kesehatan secara fisik, secara jasman. Yang keenam, yaitu kuasa pujian dan penyembahan. Kuasa pujian dan penyembahan termasuk di dalamnya adalah pengucapan syukur semua yang berkenaan dengan praise and worship. Ini ada kuasa yang luar biasa. Kuasa pujian dan penyembahan itu sanggup menghancurkan benteng-benteng musuh. Tempok Yeriku hancur, bukan digempur oleh meriam. Tetapi oleh pujian, sorak-sorak, musik, memuliakan ala, robo. Makanya menurut para ahli, robonya Yeriku ini temboknya itu robo keluar. Kalau digempur itu kan robo ke dalam. Tapi aneh katanya. Jadi ini adalah satu kuasa ilahi bekerja. Lewat pujian dan penyembahan, sedara, benteng-benteng musuh dihancurkan. Sedara, menghadapi benteng apa? Menghadapi kesulitan apa? Menghadapi tantangan apa? Sedara, puji dan sembah dengan segenap hatimu. Lihat kau ada di rumah Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kesempatan yang luar biasa, bukan? Kita bisa bersatu hati, ada musik, ada pemimpin pujian. Semua. Kalau kita satu roh, kita segenap hati kita, wah luar biasa sedara-sedara. Oh roh ala akan turun, tahta ala bertahta di atas puji-pujian. Kuasa pujian itu bisa menghancurkan belenggu. Paulus dan Silas memuji Tuhan, belenggu terlepas. Gempa bumi yang aneh, gak robuh, tapi belenggunya menetel. Kuasa pujian, membebaskan belenggu-belenggu. Bebas. Tapi itu angkat pujian sembah. Pujian itu dengan hati yang bebas. Bebaskan roh, saudara. Angkat hatimu, sembah Tuhanmu. Maka belenggu-belenggu itu akan terlepas, saudara. Ikatan-ikatan, belenggu kesusahan, belenggu sakit-penyakit. Berbagai macam belenggu. Manusia ini banyak belenggu, saudara. Banyak tidak bebas. Jiwa kita seringkali tertekan oleh ini, oleh itu. Coba, saudara-saudara, puji dia. Biarkan roh itu mengambil alih dalam pujian dan penyembahan. Maka engkau akan alami kebebasan, saudara-saudara. Terlepas semuanya. Dan engkau akan alami sukacita surga. Kuasa pujian membawa kemenangan. Raja Yosafat melawan musuh dengan barisan pemuji. Barisan pemuji-memuji Tuhan. Musuh tidak perlu perang. Mereka hancur sendiri. Biasa bukan ini? Saudara-saudara, dalam peperangan rohani, saudara pakai kuasa ini. Kalau saudara sampai satu saat, sudah tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saudara-saudara mulai memuji Tuhan. Puji dia, haleluya. Angkat hatimu, puji dia. Maka engkau akan alami kuasa Tuhan bekerja. Dan yang terakhir adalah last but not least. Yaitu kuasa roh kudus, saudara-saudara. Untuk mengunji semuanya ini. Kuasa roh kudus, merpati surga itu. Itulah yang bekerja di tengah-tengah kita. Kuasa roh kudus, datanglah mengurapi kami. Saudara, pengurapan roh kudus itu sangat penting. Dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Yang paling penting adalah kita minta urapan roh kudus, saudara. Kalau urapan itu hadir, urapan itu mengurapi kita dengan sendirinya. Segala sesuatu akan Tuhan selesaikan, saudara-saudara. Kalau urapan itu ada di tengah-tengah kita. Maka segala kuasa karunia, mujizat Allah akan dinyatakan. Sebab itu kuasa roh kudus itu luar biasa. Roh kudus inilah yang memimpin kita. Roh kudus inilah yang menunjukkan jalan kita. Menguatkan, menghibur, memberkati kita. Memberikan kemenangan. Coba kita baca satu ayat Masmur 20, ayat 7-9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya.